Intro Soal ini membahas mengenai komponen pertahanan tubuh yang non spesifik Jadi akan ada 5 pilihan jawaban yang ada Dan kalian harus memilih mana yang termasuk dalam komponen pertahanan non spesifik Nah disini saya akan mulai penjelasannya dari komponen-komponen yang terlibat dalam pertahanan tubuh Yang pertama, perhatikan bahwa ini adalah pembahasan tentang sel-sel tubuh Jadi yang termasuk dalam sel-sel imun Kalau bukan sel-sel, ada juga yang namanya pertahanan eksternal Nah pertahanan eksternal ini yang mencegah masuknya patogen Contohnya kulit, kemudian mukosa Kemudian mukosa dan lain sebagainya yang di luar-luar Di luar tubuh untuk mencegah masuknya patogen itu eksternal Nah tapi disini akan lebih menjurus ke yang sel-sel imun Ada dua, yang pertama adalah sel-fagosid, yang kedua adalah sel-limfosid Perbedaannya, sel-fagosid yang pertama kalau dari ukuran lebih besar Sedangkan yang sel-limfosid ukurannya kecil Sel-fagosid berperan untuk menelan patogen Nah ini mungkin ada kaitannya ya, karena dia berperan untuk menelan patogen Jadi memang dalam tubuh, dalam selnya harus banyak properti-properti seluler yang bisa mendukung penelanan itu Jadi ukurannya lebih besar Sedangkan limfosid ada yang berperan untuk produksi antibody Ada juga yang berperan langsung dalam menyerang patogen secara langsung Nanti kalian bisa pelajari soal limfosid B dan limfosid T Tapi disini saya akan menggaris BWI pada perbedaannya dulu Kemudian sel-fagosid ini berperan pada imunitas yang non-spesifik Sedangkan limfosid pada imunitas yang spesifik Dan kalau mau masuk ke contohnya Contohnya untuk yang sel-fagosid ini ada makrofag Kemudian neutrophil, dua ini yang terkenal Untuk limfosid hanya ada dua jenis Ada limfosid B Serta limfosid T Nah sekarang kita tahu bahwa yang merupakan komponen pertahanan non-spesifik Non-spesifik adalah yang sel-fagosid Jadi kalian harus pilih jawaban yang merupakan peranan dari sel-fagosid Yang pertama dulu melakukan fagositosis ini sebenarnya sudah langsung jawaban yang benar Karena memang itulah peran dari sel-fagosit Melakukan fagositosis Fagositosis ini adalah proses penelanan patogen Wah kebanyakan Tapi lebih ke prosesnya Jadi inilah yang dilaksanakan oleh sel-sel fagosit Kemudian menghasilkan histamin Ini adalah peranan dari IgE Jadi peranan dari antibody Dan dia bukan non-spesifik Dia lebih spesifik Berikatan dengan fagosom ini juga tidak tepat Fagosom itu fakuola Berisi patogen Jadi waktu nanti kalian pelajari soal proses fagositosis Kalian akan menemukan istilah ini Fagosom Fakuola yang berisi patogen Kemudian yang D Membentuk protein antimikroba Ini kurang tepat karena dia tidak terlipat dalam komponen Jadi kalau ngomongin soal komponen itu lebih ke sel-selnya Bukan bagaimana proses atau mekanismenya Kemudian yang E juga salah Membentuk sistem imun humoral Ini adalah peran dari sel limfosid B Imunitas humoral atau yang berada di cairan tubuh Jadi ini adalah pertahanan yang spesifik